Intro Kabar Duka kembali menyelimuti Blantika Musik Tanah Air Pasalnya Ibunda Asri Ivo, Ivo Nila Kresna Yang juga adalah penyanyi senior Indonesia telah tutup usia Berpulang pada 20 Mei 2022, Almarhumah mengebuskan nafas terakhirnya pada usia 83 tahun Kesedihan pun dirasakan oleh Asri Ivo serta keluarga dan orang-orang terdekat Tak terkecuali aktor senior Ozi Syahputra Yang mana Ibunda dari Asri Ivo adalah ibu susu bagi Ozi Syahputra Ucapan Belasungkawa serta doa terbaik pun meluncur teras Dari deretan selebriti Tanah Air atas kepergian untuk selamanya Ibunda dari Asri Ivo Alhamdulillah telah berpulang Ibunda Fauzia Hanum yang dikenal Ivo Nila Kresna karena almasnya Fauzia Hanum Karena Fauzia Pauko jadi Ivo gitu Karena jadi seniman jadi kebanyakan dipanggilnya Fauzi jadi Ivo gitu Mama usia 83 tahun lebih, tadi siang telah berpulang jam 2 lewat 23 menit hari Jumat Hari baik, penuh berkah, turun hujan, penuh berkah, banyak yang doain Semua anak-anak dari yang ketua sampai yang bontot ada di sekeliling Adik-adiknya yang datang dari Medan juga ada Dan mama paling senang untuk kumpul sama keluarga Jadi semua sudah berkumpul, insya Allah bahagia Dan kita anak dari anak pertama sampai anak terakhir Kita tuh gantian mentalkin mama Dalam 2-3 hari ini semakin drop Awalnya mama punya keluhan penyempitan di kaki Harus di bepas Tapi mengingat usia jadi para tim dokter harus hati-hati Allah berkahendak, Allah lebih sayang sama mama Dan kita diberi kesempatan Sebenarnya mama tuh di ICU 2-3 hari kemarin tuh di ICU Tapi karena sayang banget sama mama Para dokter tuh mengizinkan kita Untuk salah satunya dari dokter Riat ya Saudaranya Mbak Yanti Mengizinkan yang ICU itu pindah ke kamar biasa Karena gak bisa, karena kita ini keluarga besar untuk mentalkin Mendoakan mama gitu dari jauh Jadi kita pengennya tuh dekat-dekat sama mama Saya yang terakhir mentalkin Dan saya menyaksikan, saya bersaksi Ibu saya itu mengucapkan la ilaha illallah Karena kan saya dari kecil ya sama beliau gitu Jadi orangnya tegas gitu ya Tegas terus Tapi penuh kasih sayang gitu loh Jadi tegasnya tuh ya akhirnya saya rasakan Sekarang-sekarang ini gitu loh Misalnya gini, kita dulu masih kecil-kecil Itu dipaksa gitu Misalnya sholat tuh harus berjamaah gitu Maghrib harus sama Jadi dihitung anaknya satu-satu gitu loh Walaupun saya ini keponakan Tapi gak dibedakan antara keponakan sama anak Itu yang, yang apa ya Yang membuat sab Dia gak pernah membedakan antara anak Semuanya sab harata Sab sama disayang Sama-sama dimarahin Sama-sama pokoknya Apalagi lebaran misalnya Kita tuh bajunya sama semua Jadi gak dibedain Buat bilang kenangan banyak banget kenangannya ya Apalagi misalnya ini Saya ini kan menyanyi Beliau yang mencari Cara benar-benar yang benar Jadi beliau ini kan Kalau sekarang kita istilahnya diva ya Dia tuh kan almarhum ini kan Dulu tuh udah melalang buana Bahkan artis pertama yang go internasional gitu Jadi dia selalu mengajarkan Bagaimana cara menyanyi yang benar Terus bagaimana menjadi seorang entertainer yang benar itu Semua dapat ilmu ingat dari beliau Ini boleh, semuanya boleh jadi seniman boleh Satu aja deh Jangan tinggal sholat Dari dulu memang seperti itu tuh ya Dari dulu, dari kita kecil-kecil gitu Bahkan saya sempat menyusu sama beliau Maka nama saya Fauzi Beliau tuh kan namanya Fauzi Ahanam ya kan Saya ini Fauzi Fauzi Syahputra nama saya Nah itu beliau yang ngasih nama Saya anak susu ya Dari bayi Bayi, terus saya Terus saya Kecilnya kan saya di Bandar Aceh Tamat SD saya balik lagi ke sini Saya nyusu Karena beliau tuh gak punya anak laki-laki dulu Dulu jadi Anaknya dulu 10 perempuan gitu Nah pas Satu laki-laki Jadi sebelas ya Jadi waktu yang Setelah apa Waktu jamannya Astri lahir Terus baby lahir Itu saya Nah di Kita orang Sumatera kan suka menyemin-nyemin anak gitu ya kan Nah saya tuh sempat nyusu gitu Maka beliau tuh Saya tuh deket sekali Sampai Kemarin lebaran aja Itulah terakhir ya Saya dateng gitu Beliau senang banget Sampai Selain senangnya tuh Sampai ikut nyanyi-nyanyi Malamnya Anfal Itu yang saya sedih Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya